Intro Intro Media asing optimis ekonomi Indonesia semakin kuat di 2022, soroti harga komunitas yang kian melonjak. Media asing The Striped Times menyoroti kondisi ekonomi di Indonesia saat ini. Disebutkan bahwa ekonomi Indonesia tampaknya akan mengalami pertumbuhan yang cepat pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi tersebut dinilai lantaran didukung oleh melonjaknya harga komunitas. Tak hanya itu, media asing itu juga menyebutkan salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia adanya penurunan yang signifikan dalam kasus COVID-19 dan kematian. Sehingga kondisi tersebut dapat mendorong pelonggaran pembatasan sosial dan pembukaan kembali perbatasan. Selain itu, media asing tersebut juga menyinggung soal batu barang termal dan minyak sawit dan menyebutkan bahwa Indonesia adalah pengekspor terbesar di dunia. Harga keduanya melonjak pada tahun 2021 lalu. Indonesia juga disebut sebagai pengekspor karakter besar kedua di dunia. Sejumlah pihak termasuk para pengamat juga mengakui kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Baru-baru ini, para pengamat dikejutkan dengan ekspor besi dan baja senilai sekitar 20 miliar dolar AS atau sekitar lebih dari 285 triliun rupiah. Nilai tersebut ditaksir sama dengan jumlah untuk minyak sawit. Kami optimistis tahun ini bisa tumbuh 5 persen. Kalau semuanya lancar, pertumbuhan ekonomi bisa lebih dari 5 persen. Kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan kepada The Straight Times pada Rabu. Sementara itu berdasarkan laporan prospek ekonomi global terbaru Bank Dunia yang dirilis pada hari Selasa memperkirakan bahwa pertumbuhan Indonesia diperkirakan akan pulih menjadi 5,2 persen pada tahun 2022. Hal itu didukung oleh permintaan domestik yang lebih kuat dan kenaikan harga komunitas. Bank Dunia juga mengatakan bahwa pertumbuhan diperkirakan akan mencapai 5,1 persen pada 2023 mendatang. Akan tetapi Bank Dunia juga menyoroti resikonya termasuk bahwa bahwa baru COVID-19, pembatasan mobilitas dalam konteks kebangkitan pandemi, vaksinasi yang tidak lengkap, dan pengujian yang tidak memadai. Kemudian, kemunculan Omikron juga disebut sebagai resiko keuangan sehubungan dengan meningkatnya utang. Ekonomi Bank Investasi Mandiri Sekuritas Leoputera Rinaldi dan Immanuel Reinaldo dalam catatan 9 Januari kepada investor mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai tingkat pra-pandemi pada 2022. Selanjutnya, mereka juga memperkirakan akan ada pertumbuhan ke 5,2 persen. Perangkat akan bergeser dari pertumbuhan yang dipimpin oleh publik ke pertumbuhan yang dipimpin oleh swasta. Dengan konsumsi sebagai salah satu pendorongannya. Kata kedua ekonom tersebut, penghasilan menengah ke atas dan penghasilan komunitas akan mendominasi kegiatan konsumsi di paruh. Kedua, sementara konsumsi oleh kelompok berpenghasilan rendah akan tertinggal karena pemulihan pasar tenaga kerja yang tidak merata. Katanya, melanjutkan dikutip pikiran rakyat.com dari The Stride Times pada 16 Januari 2022 berdasarkan data dari Kementerian Keuangan RI, pada tahun 2021 lalu harga batu bara melonjak sekitar 110 persen, minyak sawit mentah sebesar 32 persen, dan biji nikel sebesar 25 persen. Sementara, Luhut mencatat bahwa Indonesia telah diuntungkan berlipat ganda dari kenaikan harga komoditas ini karena telah menanjak rantai nilai dengan secara bertahap, mulai melarang ekspor mineral mentah dalam upaya menambah pendapatan negara. Mulai awal 2020 lalu, biji nikel yang merupakan bahan baku pembuatan besi baja harus diproses di dalam negeri sebelum dikirim ke luar negeri. Indonesia akan melarang ekspor mineral lain seperti bau skit yang digunakan untuk membuat aluminium pada 2022. Sebagai informasi, Indonesia memiliki sekitar seperempat cadangan biji nikel dunia, bahan penting untuk pembuatan baterai kendaraan listrik. Sedangkan kawasan industri nikel terbesar di dunia berada di Morawali, Sulawesi Tengah. Kawasan industri nikel serupa telah dibangun di Teluk Weda di Provinsi Maluku Utara. Kita seharusnya tidak hanya berbicara tentang harga komunitas, tetapi juga nilai tambah yang dihasilkan dari pengelolaan komunitas ini. Kata Luhut, Kami mengharapkan ekspor antara 35 miliar dolar AS dan 40 miliar dolar AS per tahun hanya dari Morawali dan Teluk Weda pada 2024. Katanya melanjutkan. Sementara itu, berdasarkan laporan pada satu dekade lalu, Sulawesi Tengah hanya membukukan ekspor senilai kurang dari 1 miliar dolar AS per tahun, terutama dari biji nikel yang belum diolah. Perusahaan besar batu bara di Indonesia ramai-ramai membuka suara terkait larangan ekspor komoditas emas hitam. Ini kebijakan tersebut mulai berlaku tanggal 1 Januari sampai 31 Januari 2022. Pemerintah memilih melarang ekspor batu bara karena krisis posokan yang dialami PT PLN Persero. Dihawatirkan kelisterikan nasional terganggu apabila ekspor batu bara tak dihentikan. Berikut ini kumparan rangkum respon para pengusaha raksasa batu bara RI pada Senin. Indika buka suara soal larangan ekspor batu bara terancam langgar kontrak. Sekretaris perusahaan PT Indika Energy TBK Adi Pramono menyatakan larangan ekspor batu bara tersebut akan dapat memberikan dampak material kepada perseroan, terutama untuk anak-anak perusahaan yang memiliki kegiatan usaha utama di bidang batu bara. Ia menambahkan dapat larangan ekspor dapat berupa hilangnya pendapatan dari penjualan batu bara dan kerugian lainnya seperti demurage, pembatalan tongkang, dan kapal serta penalti. Soal potensi pelanggaran kontak, uang prestasi dengan pelangkan, pemasok, dan pihak lainnya, Adi Pramono menyebut hal itu tergantung pada durasi larangan ekspor batu bara. Ada larangan ekspor batu bara Adaro Jamin Pasok buat PLN. Menanggapi kebijakan larangan ekspor batu bara PT Adaro Energy TBK menyatakan siap menjalankan kebijakan yang ditempuh pemerintah, mematuhi peraturan ketentuan Domestic Market Obligation atau DMO, serta memenuhi kebutuhan dan pasukan batu bara untuk dalam negeri bermakan prioritas Adaro. Jelas Head of Corporate Communication Division Adaro, Febrianti, Nadira pada Sabtu 1 Januari. Adaro sendiri tercatat sebagai salah satu pemain besar di sektor penambangan batu bara. Perusahaan ini beroperasi dengan izin perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara generasi 1 yang berakhir pada Oktober 2022. Izin yang dimiliki Adaro ini masuk salah satu kategori perizinan yang dikenakan aturan pelarangan ekspor oleh Kementerian ASDM. Ia menegaskan pada tahun 2021 DMO yang disumbang Adaro adalah sekitar 11,1 juta ton. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!